Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saudara-saudara, tanggal 15 Desember 2020 Indonesia Lawyers Club yang dipimpin oleh Bang Karni Ilyas, seorang wartawan senior Tiba-tiba dinyatakan sebagai ILC yang terakhir Atau dicuti panjangkan yang kita tidak tahu sampai kapan Mungkin juga selamanya Ini adalah sebuah berita yang cukup mengejutkan Karena kita mengetahui semakin sedikit acara atau platform Yang membuat sebuah diskusi, perdebatan yang begitu terbuka Mencerminkan sebuah negara demokrasi ILC yang dipimpin oleh Bang Karni Ilyas Adalah salah satu acara yang menurut saya Memberi ruang kebebasan untuk berdiskusi, berdialog Bahkan berdebat yang cukup sengit Tentang berbagai isu-isu aktual Baik di bidang hukum, di bidang politik, di bidang sosial, di bidang budaya Dan bidang-bidang lainnya Dan sejak tahun 2008 Mulanya Jakarta Lawyers Club Dan kemudian menjadi Indonesia Lawyers Club Acara ini menurut saya telah ikut berpartisipasi Mempunyai andil dan jasa Di dalam mengawal demokrasi kita Dan tentu saja berita ini adalah sebuah berita Yang mengejutkan sekaligus Menyedihkan kabar buruk bagi demokrasi kita Karena acara seperti ALC Tidak banyak lagi di acara televisi kita Yang mampu mempertarungkan berbagai macam ide Dari semua kubu Dari dua kubu yang bersilang pendapat Dan disitulah menurut saya salah satu ciri demokrasi Dan juga peran serta pers di dalam mengawal keadaan kita Jangan lupa pilar demokrasi kita itu adalah Selain eksekutif, legislatif, yudikatif Dan juga pers Pers adalah pilar keempat bagi demokrasi Nah kita tentu berharap Satu saat akan muncul lagi acara-acara semacam ini Dimana ada narasi yang berbeda Tetapi kita mencari solusi yang terbaik Dan kadang-kadang memang Betapapun hebatnya sebuah diskusi dan perdebatan Menurut saya tidak perlu ada yang dikhawatirkan Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang sekarang sudah terbuka Mereka mendapatkan informasi dari mana-mana Kalau di masa lalu Masyarakat kita mungkin dicekoki informasi dari satu sisi Tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi Tidak mungkin ada kekuasaan yang sekarang ini bisa Menyetop kemudian informasi dan interpretasi terhadap kejadian atau peristiwa Hanya dari sisinya saja Hanya dari perspektif Satu arah saja Masyarakat akan mencari Kebenaran dengan jalannya masing-masing Dan mudah-mudahan ke depan ada acara-acara pengganti Mudah-mudahan juga Saya berharap bahwa ILC ini Bukan mengalami sebuah kematian selamanya Mudah-mudahan ini hanya semacam mati suri Ya atau pingsan Karena berbagai alasan saya tidak tahu Ya tetapi yang saya dengar-dengar dari berbagai pihak Ada semacam indirect pressure Atau satu tekanan yang tidak langsung ya Walaupun Bang Karnilias tentu tidak akan mengatakan ada hal-hal yang di luar itu Tetapi menurut saya ini pasti selalu ada kaitannya dengan berbagai macam invisible hand Tangan-tangan yang tidak terlihat Karena beberapa kali pengalaman saya sebagai salah seorang narasumber yang cukup sering juga diundang oleh ILC Tiba-tiba setelah dihubungi Tiba-tiba setelah confirm Tiba-tiba saja acaranya dibatalkan secara mendadak Dan acara itu biasanya yang judulnya sangat sensitif Atau temanya sangat sensitif Dan ada pihak-pihak yang tidak menginginkan tema ini diangkat ke permukaan Sehingga halayak masyarakat umum bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Atas kematian ILC In memoriam Mudah-mudahan ILC bisa bangkit kembali masa yang akan datang Atau di dalam bentuk yang lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih